Setelah melalui proses panjang, pengadilan Tata Usaha Negeri atau PT UN Samarindah mengabulkan gugatan penyewa yang meminta perpanjangan hak guna bangunan atau HGB ke pemerintah kota Tarakan. Hal itu sesuai putusan PT UN Samarindah nomor 14. Ketua Tenan THM Plaza, Ferry Limuang menjelaskan, surat putusan telah dikeluarkan pada 16 September lalu. Adapun amar putusan tersebut berisi menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari para penggugat. Keputusan tersebut berisi 6 poin dan merekomendasikan Pemkot Tarakan memperpanjang HGB penyewa di kompleks THM Plaza. Meski berharap perpanjangan HGB, namun pihaknya menegaskan jika para penyewa memiliki hak bangunan yang berdiri di THM Plaza. Hal itu dikatakannya lantaran bangunan tersebut merupakan properti yang dibeli oleh sebuah perusahaan pengembang. Menurutnya THM Plaza bukanlah kawasan pertama yang menjadi kasus antar Tenan dan pemerintah daerah di kota Tarakan. Ia pun berharap persoalan ini disudahi dan tak lagi dilanjut oleh pemerintah kota Tarakan Apalagi di tengah pandemi, ia mengaku para penyewa juga terkena dampak perekonomian dan ditilambah permasalahan tersebut. Maka membuat beban tambahan bagi penyewa di THM Plaza. Kendati gugatan dikabulkan, namun Ferry menegaskan jika pihaknya bersedia dan siap jika Pemkot kembali mewacanakan pertemuan untuk bermufakat dan mencari solusi. Ia pun berharap pihaknya dapat berkomunikasi langsung dengan wali kota. Terutama dalam sisi ekonomi, karena terus terang ekonomi kita sangat terpuruk. Ditambah lagi pikiran bebang untuk masalah ini. Ya kita sudah hilang, marilah kita sama-sama bekerjasama untuk membangun kota ini. Untuk apa dilanjutkan terus, sampai kapan. Hanya akan menghabiskan waktu tengah-tengah dan pikiran saja. Jadi kami mohon, ya sudahlah, mari kita kerja sama-sama. Nggak usah bikin polonik macam-macam lagi. Kita sudah hilang semuanya. Kita maun supaya masyarakat tenang, bapak juga tenang. Kita fokus kepada kemajuan kota ini. Agus Dian Zakaria melaporkan.